Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Bagaimana nih kabar teman-teman dimanapun kalian berada Semoga dalam keadaan baik, sehat dan bahagia selalu ya Alhamdulillah di video kali ini aku mau sharing lagi kegiatan aku ya teman-teman Jadi buat kalian yang penasaran, stay tune terus videonya sampai habis ya Sebelum lanjut videonya, aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini ya Dan buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini Jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku Dan share juga ke media sosial yang kalian punya ya Jangan lupa untuk like dan komennya Biar aku makin semangat buat videonya Dan buat teman-teman yang mau kenal lebih dekat dengan aku Boleh ya main-main ke IG aku Follow rumah pingin aswa Terima kasih Dan untuk kegiatan kali ini Aku tuh mau cleaning motivation ya Mau bersih-bersih untuk bagian kamar depan, kamar utama gitu teman-teman Nah ini sebelumnya disini kan aku mau ganti korden dulu Karena disini korden tuh udah lama banget ya Udah sekitar 8 bulanan ya Ini waktunya ganti Jadi udah kotor banget Dan ini aku lagi ganti kordennya Ditemenin sama adik Nadif ya Disini aku agak susah ya untuk ambil objeknya, videonya Jadi ini tuh dibantu sama pak suami Dia yang megang hp Karena kalau pakai tripod itu nanti takutnya hpnya itu jatuh Jadi sebelumnya itu ada sebuah tragedi ya teman-teman Nah ceritanya aku tuh lagi ngonten gitu ya di dapur Terus itu setelah aku pasang hpnya di holdernya gitu Tiba-tiba tuh jatuh lagi kamera lagi jalan gitu ya Nah telah dicek ternyata untuk holdernya itu Bursanya itu udah tipis ya Jadi harus beli revilan Nah aku tuh belum sempet beli revilan untuk tripodnya gitu Jadi setelah dipakai HP itu pecah, jatuh, gagal konten Nah setelah dilihat hpku tuh banyak banget pecahannya di pinggir-pinggirnya Sama di tengah itu barat gede banget Dan alhasil hp itu mati ya Nah aku sampai ilfil banget Ini takutnya kenapa-napa hpku Belum ada satu tahun ya padahal Tapi takut mati Karena gak ada hp cadangan ya teman-teman Yang buat khusus nge-vlog gitu Untuk konten gitu ya Karena ini termasuk hp bagus dengan kamera bagus juga Walaupun harganya itu gak semahal iphone Atau gak semahal di harga 3 juta ke atas Enggak lah gitu Di harga 2 juta setengahan itu Aku bisa dapet hp dengan kamera yang super bagus menurut aku Nah itu langsung mati Nah setelah itu aku nyalain lagi Alhamdulillah bisa dinyalain lagi Bisa dipakai lagi Aku setting ulang lagi Aku kira tuh udah bener-bener drop Mati gitu Nah kalau teman-teman pernah gak nih Punya kejadian kayak aku Kayak gitu Yang langsung panik Langsung takut Kenapa-napa gitu hpnya Boleh ya komen di kolom komentar Nah itu udah ganti kordennya ya teman-teman Nah situ kan aku Pakai korden dengan motif saya bisik kayak gitu ya Alhamdulillah aku ada cadangan korden gitu Jadi bisa buat ganti-ganti gitu Nah sebelumnya kan aku gak punya ya setelah beli yang motif yang sebelumnya itu Aku hasil punya dua motif korden gitu Nah ini lanjut ya aku buat ganti spraynya Seperti biasa aku ganti spray itu seminggu sekali atau enggak dua minggu sekali Nah ini udah kotor banget Terus kan disini tuh ada adek-adek kemarin tuh muntah disini Alhasil harus cepat-cepat aku ganti Dan juga disitu kemarin juga sempat dia tuh adek tuh muntahin selimut ya Jadi sekalian aku tuh mau nyuci selimut sama spray gitu Ini spraynya aku ganti dengan motif Pink Hello Kitty ya Itu sebenarnya requestnya si kakak Wawa Dia tuh katanya pingin ganti pakai yang spray Hello Kitty bunda Katanya udah lama banget gak pakai Kan padahal ya tuh kan tidurnya tuh di kamar belakang Tapi itu kalau si pak suami itu lagi kerja si pagi Kan malamnya dirumahnya tidurnya Jadi tidurnya sama ayahnya Kan dia kamarnya tuh di belakang ya Nah kalau pak suami itu masuk si malam gitu Baru si kakak Wawa itu tidurnya sama aku Sama adek Nadib dan juga sama mas Baim tuh di kamar depan Kayak gini Nah ini dia tuh si kakak Wawa itu agak masih takutan ya Kalau tidur sendirian di belakang Jadi tidurnya itu bareng sama kita-kitalah Kalau gak ada pak suami gitu Masih belum mandiri ya teman-teman Tapi kalau tidur di kamar depan Aku selalu ngalah ya selalu pinggiran gitu Yang penting buat anak-anaknya dulu Pokoknya kasur ukuran segini tuh cukup buat berempat Kan masih kecil-kecil ya Jadi muat lah dimuat-muatin Palingnya ya si emasnya sama adek ya Tidurnya masih kagak bener ya teman-teman Masih guling sana guling sini Jadi aku tuh kalau malam masih sering banget buat bangun gitu Nengokin bocah-bocah tidurnya bener apa enggak gitu Di tidurnya gayanya maksudnya Posisinya itu dibenerin gitu Nah itu tadi si kakak Wawa itu Aku panggilin buat bantuin masukin sarung bantar guling ya Karena disini aku tuh agak kesusahan buat masukinnya Karena tuh nih guling tuh masih baru ya Aku baru beli gitu Jadi agak susah masuknya masih gelebung banget Tapi kalau untuk bantal ini Enggak aku beli baru enggak Tetap pakai yang lama Kalau yang baru itu kan gelebung banget ya Aku enggak bisa kalau tidur tuh pakai bantal yang gelebung Enggak enak banget Jadi kalau bangun tuh pusing Enakan yang tipis kayak gini ya teman-teman aku tuh Jadi tuh enggak ada tingkatan dari ke atas gitu ya kepalanya Pernah aku tuh baca artikel ya Kalau tidur tanpa bantal itu Malahan akan membantu punggung tuh memanjang Terus ketika kita beristirahat dalam posisi alami itu Tanpa konsekuensi atau rasa sakit gitu Nah menggunakan bantal yang terlalu lunak Juga dapat merenggangkan otot lehermu Dan bahkan mengurangi aliran darah ke kepala Nah ini kan yang aku pakai itu yang agak tipisan gitu Terus tuh agak empukan ya Yang bukan agak sih memang empuk ya teman-teman Jadi lebih enakan lah Lebih nyaman ya Jadi intinya itu bantal itu memang buat tidur tuh Menjadi nyaman ya Karena kan kepala dan leher itu ditopang dengan baik Namun ada juga sih orang-orang tuh yang memilih untuk tidur tanpa bantal Nah meskipun tidur tanpa bantal Banyak sekali manfaatnya juga sih bagi sebagian orang Tetapi kemungkinan juga bukan hal yang baik untuk semua orang Nah ini menurut selera masing-masing ya Yang lebih terpenting itu nyaman Dan harus relax Yang terpenting juga Tetap selalu jaga kesehatan ya teman-teman Next selanjut ke videonya Setelah selesai ganti spray Aku lanjut buat bersih-bersih Untuk bagian kamar ini Untuk meja nakas, meja rias Pokoknya perintilan-perintilan Perabot-perabot ya Hiasan-hiasan yang ada di kamarku ini Semuanya aku bersihin Karena debunya itu udah banyak Disini itu kan Walaupun udah dibersihin setiap hari Itu pasti ada aja ya Ini karena aku dua hari sebelumnya Belum sempat aku bersihin Jadi sekalian lah Sekalian ganti spray, ganti korden Ini aku bersih-bersih semuanya Yang di area kamar utama ini Nah disini tuh banyak banget ya teman-teman Karena ini kan jendelanya di depan Terus belum ada gerbangnya Rumahku ini ya teman-teman Jadi itu debu tuh gak ada penyaringnya ya Maksudnya gak ada penghalangnya Jadi gampang banget masuk ke rumah gitu Jadi emang harus selalu rajin Sering-sering bersih-bersih Buat bersihin debu Dan pastinya banyak banget Itu kotoran-kotoran kayak cicak Dan juga ada kayak sawang ya istilahnya Sarang laba-laba gitu juga ada Jadi sering bersihin atap-atapnya juga gitu Nah teman-teman udah pada bersih-bersih rumah belum nih Pastinya udah pada bersih Udah pada rapih ya Aku ini yang ketinggalan Karena aku ini bersih-bersihnya itu Di siang harinya ya Ini gak Dan juga udah dua harian Aku tuh gak bersihin kamar Karena efek lagi mager banget ya Waktu kemarin itu Nah yuk Mulai sekarang Lebih rajin membersihkan rumah ya Atau bagian ruangan mana aja lah Karena manfaatnya itu banyak sekali Untuk tubuh Dan untuk lingkungan sekitar ya Jadi gak ada alasan lagi ya Seorang IRT itu Untuk memalas-malasan di rumah Dan membiarkan suasana rumah Tetap dalam keadaan kotor Apalagi aku ini orang yang gak betahan banget ya teman-teman Tetap semangat ya IRT Tapi tetap kita jaga kewarasan ya Nah teman-teman Sekiranya sampai sini dulu ya Video aku kali ini Terima kasih buat teman-teman Yang sudah nemenin aku Beraktifitas di hari ini Semoga bermanfaat Dan menginspirasi buat kalian semuanya Dan yang jelek-jelek Gak usah ditiru ya Ditiru yang baiknya aja Jangan lupa ya Untuk dukung terus channelku ini Supaya terus berkembang Dengan channel like komen yang sampaiknya Dan kita jumpa lagi di next video Bye-bye Wassalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya